Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Raiz di channel VLAG terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWL Yoi, hari ini gue lagi ada di Venom dan sama bro kita ini, Om Darius Kalian tau gak yang di Fast & Furious lain? Bukan Sama kan Darius Fast & Furious? Sama-sama Us belakangnya Sama Us kenal? Kan Us juga? Gak kenal Belum-belum dikenalin nih Belum dikenalin nih Oke, jadi kemarin kita udah kirim mobil Civic GT1 Ini mobil berapa bulan loh ini? Kemarin di Surabaya berapa lama ya? Lama deh janjian kayaknya 2 bulan ada gitu Bro besok ya? Siap? Ditungguin Gak bro, kemarin kan ceritanya Beda ya? Oh jangan dibahas Gak apa-apa tuh Ya akhirnya udah bisa Nah, untuk mobil itu memang kalau Ini mobil kan GT1 ini kan kita fokusin untuk kita main di kontes-kontes kan? Event segala macem Nah, balik lagi nih kalau misalnya kita mau modifikasi mobil itu kan sebenernya ada Ada semua sektor 5 sektor Yang pertama itu ada interior Yang kedua eksterior Yang ketiga itu ada under carriage Yang keempat itu ada engine Dan yang terakhir Audio Audio Nah, makanya kita dateng kesini Ke bro kita ini Untuk masangin audio Nah, tinggal pertanyaannya dibalik Masang audionya mau kayak gimana Ini balik lagi yang sering gue sampaikan sama temen-temen Yang namanya kita modifikasi mobil itu Bukan perkara bagus atau jelek Tapi lebih ke Apa namanya? Selera Kebutuhan 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 dan selera bener Budget Kebutuhan Kebutuhan, selera, budget Kebutuhan itu udah termasuk budget Oh iya Bener gak? Bener Iya dong, kebutuhan itu udah termasuk ini Jadi cuma dua Kebutuhan dan selera aja Karena gak semua kebutuhan orang sama Contohnya gue sama dia nih mungkin beda gitu kan Iya Dia isi bensinnya pertamaks turbo Gue pertalit Nah kan udah beda ketahuan Kasarnya gitu simpelnya Oke Sekarang kita pengen masang Cuma untuk main audio sendiri itu juga ada beberapa Tingkatan ya Klasnya Jadi ada Kita jelasin dari pertama Kalau kontes Biasa ada SQ Atau orang yang pencinta SQ ya Sound quality audio file SQ itu sound quality Sound quality Jadi mereka tuh yang denger lagu-lagu jazz Lagu audio file yang seperti itu Mereka penting yang staging Ada juga Mereka pengen sekarang Banyakan yang OEM look Oh Itu OEM look itu ini sendiri Apa namanya Genre sendiri Bukan genre sendiri Tapi mereka Ada satu mobil yang dibikin custom Untuk 3 way Ada juga yang Kayak gue Di Lexus Gue maunya original look Tapi Sukanya sleeper Pas orang Standar Standar Wow gitu Oh iya bener Jadi sleeper itu bukan hanya untuk dalam kecepatan ya Bukan hanya untuk mesin Tapi ternyata untuk audio juga ada Iya Karena kan Sebenernya mereka develop speaker itu juga Pasti pabrikan gak sembarangan Jadi ya Bener Bener Jadi ya Kita masih bisa maksimaliin Makanya kita di mobil ini kita pakai Pandora juga namanya Udah Pandora Jadi kayak Ya kita lihat barang ya Yang kedua itu ada SQL SQL itu sound quality loud Loud mainnya di laut? iya jadi itu yang bagasi dibuka ada speaker yang menyorot ke belakang oh yang dibuka di asaf dulu nomornya itu di luar yang menikmati kita di luar tapi itu kan namanya ada kesukaan orang kayak gitu SPL itu biasanya orang buat kontes lah pressure level kontesnya itu ga ada cosmetic ga ada apa-apa cuma gede-gedean bus jadi diukur DB jadi kayak kenalkot DB ini kenalkot subwoofer diukur subwoofernya busnya berapa kenceng mana paling kenceng itu yang menang yang ketiga ada yang keempat gue terapin kesini jadi kita bikin kosmetik simple tapi depannya OEM jadi sekarang banyak anak-anak yang udah pengodifikasi ekstrim kayak gini nih banyak terus sektor depannya dibikin clean look tapi belakangnya ditaruh subwoofernya karena udah ada set up trunk untuk si Airsus oh oke jadi kita taruh dari spek barang kita udah boleh jelasin langsung boleh 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 kita sambil jelasin aja jadi kayak kita langsung masukin speaker Exodus Exodus itu speaker plug and play dari Venom tapi bukan entry level jadi dia levelnya udah mid to high jadi itu suaranya itu udah cukup untuk temen-temen dari denger lagu biasa sampe SQ sampe dari audio file sampe RnB tuh masuk jadi ini speaker yang paling balance kalau saya biasanya ini masuk juga ini emang speaker yang plug and play tapi levelnya itu di mid to high jadi masuk kemana-mana dan beberapa temen musisi yang udah pake pada bilang cocok ini speaker depan aja ini speaker satu set depan kiri kanan berarti di depan kiri kanan jadi kita kasih Exodus nah Twitternya itu juga kita gak bikin pilar kenapa? ini Twitter nih yang mau ngomong yang gini nih Bon ini Twitter itu dipasang di tempat original ini kalau misalnya ini kalau misalnya kalian ini lo lepas ini standar bawaan mobil nih dia biasanya ada di kanan kiri pilar nah biasanya kan kalau yang kita liat-liat itu orang mainin bikin pilar gitu kan ini di pintu oh iya di pintu ya kalau obri oh iya obri juga di pintu loh nah kalau misalnya orang-orang bikin di pilar itu nah kali ini kita memang setupnya kita maunya OEM look jadi ini cuma diganti di bagian Twitternya doang ini dia tulisannya emang style nya sekarang lagi begini tapi ini dengan penggantian ini apakah ngaruh maksudnya dengan kan yang sebelumnya kan juga ada Twitter nih karena spek yang dari bawah kayak dari magnet aslinya itu jauh lebih kecil ini apanya nih ini asli oh ini speaker asli bentar saya ambil ini boleh disini oke ini speaker asli Civic GT1 nih gue jujurnya nih gue juga sebenernya gak ngerti perihal kayak gini-gini makanya ya kalau kita gak ngerti itu lebih baik kita nanya ya kan lebih baik malu nanya daripada sesaat di jalan nah apa sih yang perbedaannya ini kita lihat dari depan oke sorry pegang ini ini udah beda jauh kan dari bahannya oh iya ini nya yang paling beda karet ini ya ini tuh karet bikin suara mid bassnya tuh deep kedua kita lihat di magnet kecil ini gede magnet tuh mempengaruhi musik ini namanya mid bass jadi dia bikin suara bassnya yang deep nah subwoofer kita taruh di belakang subwoofer itu di belakang kenapa karena emang suara bass itu menjalar maksudnya kemana-mana gitu tapi gimana cara kita menyatukan itu jadi suaranya ntar bakal keluar di depan kaca suara bassnya itu gak ada di belakang nah itu gue udah pernah ngalamin tuh suara dari depan kaca tuh enak banget nah itu ntar kita pake sih ini untuk ini untuk twitternya juga tadi udah kita pasangin ntar kita pake prosesor ini 3.6 ini prosesor udah blend in amplifier untuk menarik speaker untuk menarik speaker gak ngerti jadi dia udah punya power sendiri untuk gerakin si speaker bentar bentar dalam arti power-power yang dimasukin itu tuh kalau tadi ini power yang gede coba ini gue pegang dulu banyak banget loh nih ini prosesor secara gak langsung sih gue jujurnya kayak gak ngerti cuman yang gue tau nih kalau jaman dulu itu gak ada prosesor gak ada eq orang pakenya eq sama power ngettingnya disini jadi gede-gedean power waktu itu ya iya 4.000 gitu ya ngetting suaranya disini oh nah kalau ini sekarang semua ngetting suaranya disini kayak suaranya tajem nah disini udah ada fitur time alignment jadi walaupun sepikirnya deket kuping kita bakal suaranya bisa digeser digeser itu salah satu apa ya namanya apa bukan motivasi ya inovasi di dunia modifikasi terutama di audio iya kebetulan kita emang udah bikin Venom Pandora ini dari 2014 dari 2014 yang plug and play processor built in amplifier disaat itu belum ada temen-temen yang bikin nah disono marketnya belum ada tuh ngapain lu dulu prosesor stand alone sendiri ya terpisah 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 power sendiri cuman kan banyak orang sebenernya banyak temen-temen yang pengen upgrade audio tapi gak pengen ninggalin mobil lama gak mau keliatan gak mau ribet gak mau mahal yang terakhir paling penting tuh kayaknya jadi kenapa kita gabung jadi satu jadi kita dengerin temen-temen dulu 2014 mungkin pasarnya masih belum masih kurang hype belum hype tapi kan sekarang kita bisa lihat semua pada bikin berarti simpelnya gini ya tanpa pake power sekalipun pake prosesor aja udah bagus bagus tapi biasanya kalo misalkan kayak temen-temen yang fenom kita pakein subwoofer karena kan banyak yang mau ribet jadi pake subwoofer kolong kolong karena ini kita mau setup trunk jadi kita pakein power monoblock sama subwoofer yang biasa oke itu suara pasti lebih bagus kenapa karena subwoofernya lebih gede jadi powernya lebih bertenaga gitu jadi suaranya bakal lebih bulet bakal lebih bulet waduh gue ngebayanginnya sih policy jadi balik lagi ke poinnya adalah kalo misalnya kalian modifikasi harus tau dulu nih ya atasnya apa judulnya apa lu mau bikinnya kayak gimana contohnya ya kayak gini nih yang audio yang kita mau pasang karena sebenernya nih audio itu bisa dibilang kalo misalnya dulu itu gue bukan pecinta audio dulu gue gak pernah yaudahlah namanya orang dengerin musik pasti gitu-gitu aja cuman once gue masuk waktu itu gue pernah pasang once gue masuk segala macem wajir enak juga ya karena bisa nemenin kita di perjalanan segala macem makanya nah untuk gt1 ini kita pasangnya yang bagian depannya itu OEM look jadi tidak ada penambahan pilar-pilar segala macem tapi bagian belakangnya yang kita setup iya ini kita liat bagian belakangnya soalnya kita juga mungkin karena ini mobilnya udah ada airbag di pilar kalo kita bikin pilar baru itu kan pake fiber saat melundak takutnya yang kita ngomong amit-amit iya dia gak bisa keluar atau pilarnya pecah kena ini kan gak ada yang tau wah iya bener juga ya kalo tiba-tiba fibernya tunggu fibernya pecah harus pake helm berarti iya pake ya kita bikin depannya semaksimal mungkin tapi seaman mungkin iya nah untuk bagian belakangnya ini kita kan udah pasang airsus nih disini nih ini ada airline disini tabungnya nih ini udah kosmetik sebenernya udah cantik banget nih gitu kan ini pake bahan suite gitu kan nah paling nanti penambahan di belakang situ ya iya ini masih kosong ini masih kosong ini tutup rata sebelah power sebelah ini berarti nanti sebenernya untuk bagian audio yang kita pasang di civic gt1 ini di bagian kosmetiknya tetep hanya ada di bagian belakang hanya tetep ada di bagian belakang hanya tetep ada di bagian belakang speaker sama twitternya tetep dipasangin dengan kondisi standar ya di posisi yang standar speaker belakang pasang? speaker belakang ntar dipasang lah speaker belakang juga nanti diganti terus subwoofernya taro di kolong? enggak dong subwoofernya itu di belakang oh ini ya apa namanya prosesor ya yang di depan ya oh subwoofernya tetep di belakang dan kalo mobil baru kayak gini kan kabel kadang-kadang warranty kabel juga ada masalah tuh jadi kabel kita dari head unit ke prosesor udah pake yang play jadi ada socket to socket ibarat PCD nya udah pas sampe centering nya pas tinggal colok wih PCD centering udah pas jadi untuk untuk Civic ya kita udah bikin untuk Civic iya itu yang paling paling enak sekarang paling enak itu main apa-apa harus PNB iya tinggal colok tinggal colok aja jadi ibarat kalo temen-temen mungkin temen-temen HSR yang lebih ngerti exterior atau mesin prosesor itu ibarat piggyback oke jadi piggyback itu kan ada yang plug and play juga ada socket jadi dia meningkatkan kualitas walaupun kita ngerti apa-apa tenaga tuh bakal lebih ada iya dong pasti dan juga bisa disetting jadi bisa dimainin mau gimana gitu karena memang bagaimanapun juga yang namanya plug and play itu pasti lebih enak yoi ya wede ini kurang lebih pengerjaannya satu minggu ya kurang lebih satu minggu tapi ini kan udah mulai sebenernya speaker udah beres nih tinggal bagian belakang bagian belakang ya kita liat aja nanti hasilnya seperti apa saya juga penasaran kalo untuk bagian depan gue gak penasaran gak penasaran looknya tapi penasaran dengerin ya karena kalo untuk kita ngomongin audio gue gak bisa ngomong wuh penampilannya bagus ini gini gak ada apa-apanya gak penting karena audio itu adanya di hati aja dirasain di telinga cuman untuk bagian kosmetiknya ada di bagian belakang nah nanti kita akan kasih ke timnya Mas Darius dan Venom untuk set up rang kita di bagian belakang supaya lebih cantik lagi siap oke bro thank you banyak segitu dulu boy video kita kali ini jangan lupa ingat velak ingat HSN